Intro Good morning, grade 5 and grade 6 How are you today? Tetap semangat? Harus semangat ya Oke Today's chapel is about prayer Do you know? What is prayer? Prayer is a special communication Between God and us These children Thanks God we can pray And we can talk to God wherever we are When you are happy, keep praying When you are sad, keep praying When you are tired, keep praying Because God knows your heart more than anyone else in this world But we believe that when we pray, God shift our hearts So we always trust Him no matter what happens Now, before we start our chapel, we will pray Because prayer is a special communication Let us pray Good morning Jesus Thank you so much for everything Lord Thank you for your love, for grace And your mercy that never ending And always new every morning Lord Jesus Now we will start our chapel Grace 5 and grade 6 Please bless us Lord, give us your heart So we can enjoy you through the song Also through the God's word And please help us Lord Jesus And now we are ready Lord Jesus Please help us to giving our best to you As our offering And we can glorify you through everything that we do In Jesus' name we pray Amen Okay, grace 5 and grace 6 I want you to stand up Because we will sing a song together We will sing Read the Bible every day And pray every day if you want to grow Today, Cheryl Monica will help me To play the piano And I will sing Also, I will sing with you Let's sing together Read your Bible and pray every day Pray every day Pray every day Read your Bible and pray every day If you want to grow If you want to grow If you want to grow Read your Bible and pray every day If you want to grow Read your Bible and pray every day Pray every day Pray every day Read your Bible and pray everyday if you want to grow If you want to grow If you want to grow Read your Bible and pray everyday if you want to grow Okay, grade 5 and grade 6, my beloved students, we will listen to the God's words. Mr. Michael will share the God's word from Daniel. We will sing a song, I Wanna Be Like Jesus. I Wanna Be Like Jesus Think like Jesus Do what He would do In every way, everywhere, every day Let His love and grace shine through I wanna be like Jesus So that Jesus will be seen in me Father, help me be Like Jesus I wanna be like Jesus I wanna be like Jesus Think like Jesus Do what He would do In every way, everywhere, every day Let His love and grace shine through I wanna be like Jesus I wanna be like Jesus So that Jesus will be seen in me Father, help me be Like Jesus I wanna be like Jesus Selamat pagi semuanya Oke, kita ketemu lagi di hari Jumat ini Kita akan mulai chapel kita Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Saya mengucap syukur Tuhan atas Anugerah yang kau berikan pada kami Sehingga kami dapat berkumpul Walaupun secara virtual Tapi kami percaya yang kau yang menjaga dan melindungi setiap kami Sehingga kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firmanmu Berikan hikmat pada kami Sehingga apa yang engkau katakan pada kami Kami dapat mengerti Kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Dan itu berkenan di hadapanmu In doa kami Dalam nama Tuhan Sukup Tuhan berdoa Amin Oke, hari ini kita akan membahas tentang Daniel 6 Daniel 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29 Daniel 6 ayat 1 sampai ke-29 Yang judulnya Gua Singa Ya, supaya lebih jelas Karena ini panjang Supaya lebih jelas Kalian bisa saksikan video berikut Darius the Mede Darius the Mede Darius the Mede rose to power After King Belteshazzar And he decided to divide his kingdom Into 120 smaller areas Called provinces This was a huge undertaking And the king quickly found that Despite the fact that he was an elderly man now There was no one in his kingdom as talented and trustworthy as Daniel So the king Darius put Daniel in charge of his entire kingdom Being in control of so much of the kingdom Made the other administrators jealous And they began to look for a way to get rid of Daniel The wicked advisors went to King Darius and said O great king We are all in agreement That no one is as great as you Because of this We advise that you make a law That any person who prays to anyone other than you Should be thrown into the lion's den The king agreed to the law But when Daniel heard that the law had been signed He went to his house and prayed to God as he normally did Just as they expected The wicked advisors found Daniel praying in his house They immediately went to King Darius and said Daniel is breaking your law by praying to his god You must send him to the lion's den The king was heartbroken And he spent the whole day looking for a way to save Daniel But the law couldn't be broken The king gave orders to have Daniel captured and thrown to the lions The king told Daniel May your god save you Very early the next morning King Darius hurried out to the lion's den and called out Daniel Servant of the living god Did your god rescue you from the lions? Much to the king's surprise Daniel answered Long live the king My god sent his angel to shut the lions' mouths So that they would not hurt me The king was overjoyed And he ordered that Daniel be lifted from the den Not a scratch was found on him Then the king gave orders to arrest the evil advisors Who had plotted against Daniel He had them thrown into the lion's den Along with their wives and children The lions leaped on them And tore them apart before they even hit the floor of the dead Then king Darius sent this message to the people of every race And nation and language throughout the world Peace and prosperity to you Everyone in my kingdom should tremble with fear before the god of Daniel Because he is the living god And he will endure forever His kingdom will never be destroyed And his rule will never end He rescues and saves his people He performs miraculous signs and wonders in the heavens and on earth He has rescued Daniel from the power of the lions Okay, bagaimana tadi videonya? Apakah kalian cukup bisa memahami dari cerita video tersebut? Okay, Mr. Michael hari ini akan membahas beberapa hal Mr. Michael akan bacakan ayat keempat dari Daniel 6 Ya, ayat keempat Maka Daniel ini melebihi para penjabat tinggi dan para wakil raja itu Karena ia mempunyai roh yang luar biasa Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kejerajaannya Jadi, di cerita ini memang Daniel adalah orang yang sangat-sangat hebat Ya, bagaimana dia akhirnya dipercayakan raja Ya, bahkan dikatakan disini Raja akan menempatkan dia atas seluruh kerajaannya Karena Daniel adalah orang yang hebat Dia diberikan nubra sama Tuhan Dia jadi hebat Nah, pertanyaannya adalah Kenapa bisa dia jadi hebat? Mr. Michael mau bacakan ayat ke-11 Ayat ke-11 Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Dan dalam kamar atasnya Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji alanya Seperti yang biasa dilakukannya Ya, kenapa Daniel bisa hebat seperti demikian? Karena memang bahkan dia lakukan tiga kali sehari Yaitu berlutut, berdoa, serta memuji alanya Ya, itu yang membuat dia hebat Bagaimana Tuhan bisa memberikan dia anugerah yang luar biasa Sampai bahkan seorang raja pun ingin percaya sama dia Ya Bukan karena dia hebat, bukan karena kekuatan dia Tapi karena anugerah dari Tuhan Kenapa Tuhan memberikan anugerah itu? Karena Daniel taat Dia berdoa, dia berlutut, dia memuji Tuhan Tidak henti, tiga kali sehari Bahkan kalau kalian tahu ceritanya Ya, seperti tadi di video tadi Dilarang mereka untuk beribadah Untuk memuji Tuhan untuk berdoa Dilarang sama raja Tapi apakah Daniel gentar? Apakah Daniel takut untuk beribadah? Setelah mendengar perintah tersebut? Tidak Dia tidak sekalipun meninggalkan Tuhan Dia tetap taat, berdoa Bahkan kalau kita baca sampai habis ceritanya Akhirnya dia harus dibuang di gua singa Tapi apakah Daniel takut? Daniel tidak takut Karena Daniel tahu ala beserta dia Kita sebagai anak Tuhan Harus mencontoh Daniel Bagaimana Tuhan memberikan hikmat padanya Memberikan kepintaran, kehebatan padanya Karena dia taat, karena dia setia Dia tetap berdoa, walaupun dilarang Dia tetap beribadah pada Tuhan Walaupun dilarang Tidak boleh orang lain beribadah kepada ada lain Selain kepada raja Tapi Daniel tetap taat sama ala Melakukan tiga kali sehari Bahkan tiga kali sehari Saat dilarang Di saat seperti kita ini Di zaman kita saat ini Tidak ada larangan untuk beribadah Kita bebas untuk beribadah Kita bisa berdoa kapan saja kita mau Kita bisa membaca firman Tuhan kapan saja kita mau Kita bisa memuji Tuhan kapan saja kita mau Tapi apakah kita taat untuk melakukan itu Apakah kita setia untuk melakukan itu Ya Daniel dimasanya Dilarang Ya Dia harus Melanggar hukum Dari raja saat itu Tapi dia tidak gentar Dia tidak rasa takut Dia tetap melakukannya dengan setia Karena dia tahu Ala adalah ala yang sangat besar Ala yang memberikan dia kehebatan Sampai raja pun takjub melihat Daniel Bahkan ketika Daniel akhirnya dibuang Digoasinya dia takut Dia tahu ala beserta dia Dia tahu ala melindungi dia Menjaga dia Walaupun apapun rintangannya Apapun halangannya Dia yakin bahwa ala pasti beserta dia Semoga Apa yang Daniel lakukan ini Kita bisa lakukan di zaman saat ini Di zaman yang bebas untuk kita beribadah Ya Kita tidak pernah dilarang untuk berdoa Membaca firman Tuhan Kapan saja di mana saja kita bisa lakukan Ya Dibandingkan zaman Daniel Bagaimana dia sangat sulit Kita Yang punya kesempatan itu Harus kita lakukan Harus kita Praktikan dalam kehidupan sahari Supaya Ala juga bisa memberikan kita Kehebatan seperti Daniel Ya Berdoa itu bukan membuat ala jadi hebat Berdoa itu supaya kita menjadi lebih dekat sama ala Ketika relasi dengan alas Itu terjalin dengan baik Percayalah Tuhan akan memampukan kita Melewati apapun itu Ya Sementara lagi kalian akan naik kelas Percayalah ketika kita mau berdoa Berlutuh dihadapan Tuhan Memuji dia Tuhan akan memberikan Jalan yang luar biasa untuk kita Percaya rencana Tuhan Rencana yang terbaik Bukan rencana kecelakaan Sehingga apapun yang akan kita Lakukan ke depan Itu Tuhan sertai dan Tuhan memampukan Mari kita berdoa Kami ucap syukur untuk firmanmu ya Tuhan Terima kasih Kami tahu Kami ini manusia lemah tanpamu Kami tidak bisa apa-apa tanpamu ya Tuhan Engkau yang memampukan kami Ajar kami untuk melataat Setia berdoa Memuji Engkau Menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau Sehingga Engkau yang memampukan kami Menjalani hidup kami Kami tahu tidak mudah Tuhan Terlebih di masa pandemi ini Kami banyak halangan yang kami rasakan Tapi kami percaya Tuhan beserta kami Tuhan yang selalu jaga dan melindungi kami Dalam setiap langkah kami Tuhan kami berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya Belajar kami anak-anakmu Sehingga apa yang mereka pelajari Dapat berguna untuk kehidupan mereka ke depan Ini doa kami Dan meluang tunis komentar berdoa Amin Sampai jumpa Terima kasih telah menonton